assalamualaikum salam sehat bro saya akan membandingkan dua buah meter 4 digit keduanya ini saya beli yang sebelah kanan ini di daerah Banyumas dengan harga Rp50.000 ini di Jakarta sudah enggak ada yang murah bro kemudian yang ini 4 digit juga saya dapat di shopee ini belum pernah saya coba ini sekarang baru akan saya coba bentuk yang lebih lebar lebih panjang lebarnya sama tentunya PCB nya lebih besar tipenya ini tertulis M4430 Oke saya akan tunjukkan sekalian karena masih ada yang bingung masalah harusnya tampil atau gimana kalian perhatikan akan saya tunjukkan cara kerja meter ini sudah saya sebetulnya sering saya tunjukkan saya tidak menentukan kepresian meter saya hanya menunjukkan cara kerja dan cara testnya tanpa beban mudah-mudahan berhasil Hai ke saya gambar dahulu meter umumnya terdiri dari dua kabel besar tiga kabel kecil yang ini juga sama umumnya bro Oke saya gambar saja jadi nanti akan saya coba di 5 volt saja ini input saya gambar begini saja ini meter meter ada plus ada negatif masuk dari input ini merah kecil hitam kecil atau hitam besar kami bro merah kecil yang ini hitam kecil hitam kecil dan merah hitam kecil dan merah besar digabung artinya sama kemudian disini ada outnya kabel sorry disini gambarnya misalnya ini kabel merah besar merah besar ini menjadi negatif output ini yang memang kadang-kadang bingung jadi outputnya ini meter outputnya kalian ambil merek positifnya dari input positifnya output inputnya kabel merah besar kemudian ini pasti ada ersan ini ersan yang kawat ini terlihat kok yang seperti kawat tembaga jadi ersan bila dalam meter seperti ini saya gambar adanya di negatif dan negatif baru terlihat dan spesifikasi ersan umumnya umumnya bro 75 mili volt itu maksudnya kalau ini meter 10 ampere jadi bila beban beban 10 ampere besar tegangan di ersan 75 mili volt tegangan ersan 75 mili volt jadi bila mengalir arus 1 ampere sebesar 7,5 mili volt sebesar 7,5 mili volt paham ya bro ini khusus untuk yang 10 ampere bila yang 50 ampere kalian tinggal ganti saja ini 50 ampere perhitungannya sama kemudian saya akan mencoba saya coba dahulu ini ingat bro saya tidak mengecek kepresisiannya merah kecil dan oh ini belum ini ada kuning kecil jadi ini kuning kecil yang ini ini untuk mengukur tegangan oke ini saya gabung saja kemudian nanti akan saya coba mengukur besar arus jadi besar arus ini di sini dia hanya melihat besar tegangan di sini terhadap ground jadi saya pasang saya gambar baru saja agar tidak ingin jadi saya buat rangkaian umumnya saja misal ini beban load dan ini air sun jadi akan saya coba di sini air sun menggunakan resist potensiometer saja agar di sini terbaca tegangan seperti ini saya menggunakan potensiometer terhadap ground oke ini akan saya gunakan 49 kg yang ada saja ini 1 kg saya solder dahulu oke agar kalian memahami untuk dapat diukur seperti ini air sunnya harus dilepas melepas air sun ini jangan kalian tiru seperti ini ini hanya untuk contoh saja agar kalian mengerti kemudian akan saya coba tanpa air sun nanti jadi bila tanpa air sun meter pada arus mengukur maksimum jadi maksudnya tanpa beban oke kalian lihat sorry ini positif saya gabung dengan mengukur tegangan oke bro ini saya buat mengukur tegangan input saja kuning kecil gabung dengan merah kecil jadi ini mengukur tegangan input kalian lihat bila air sunnya dilepas maka akan mengukur maksimum ini tidak terlihat rupanya meter ini bila maksimum strip 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 artinya arusnya besar dari 10 ampere oke kemudian akan saya coba rangkaian ini oke bro saya menggunakan 47 kilo ini kemudian potensiometer ini ke ground kemudian pin tengahnya ini merah besar pin tengah merah besar dan nanti inputnya ini oke kita coba saja saya ukur tegangan disininya ini susah sekali bro saya lem saja dahulu agar tidak bergerak oke terlihat bro ini tegangan air sun saya coba saya coba kalian perhatikan besar arus masih maksimum saya coba tegangan air sunnya 46 milivolt saya coba turunkan kalian lihat sudah terbaca 9 ampere ini sebabnya kenapa meter 10 ampere tidak bisa untuk mengukur lebih di atas 10 ampere karena meternya hanya menunjukkan maksimum 10 ampere paham ya bro saya coba naikkan kembali tegangannya kalian perhatikan bila sudah di atas 10 ampere akan strip 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 oke kemudian akan saya coba paling kecil kalian lihat tegangan air sunnya ini 0,6 milivolt terbaca 0,126 ampere saya perkecil ini sudah milivolt 0,2 milivolt 42 mili ampere kalian lihat 0,1 29 mili ampere sudah 0 kalian paham paham ya bro kenapa pengukuran dalam mili ampere sedikit tidak akurat karena memang sangat sensitif sekali kalian lihat tegangan air sun 0,1 24 23 mili ampere oke mudah-mudahan kalian paham yang banyak ditanyakan kenapa meter 10 ampere tidak bisa mengukur di atas 10 ampere karena display-nya maksimum menunjukkan 10 ampere prinsipnya bisa karena ini software saja oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati